Dan kita juga dari pihak keluarga, dari pihak mamanya Chris, untuk ponis dia tanggal 10, semoga Chris punya keadilan di negeri ini, punya hakim bisa menilai dari awal sampai hari ini. Tadi dupliknya luar biasa ya, tim ini nyusulnya luar biasa ya. Yang pertama itu kaitan dengan tuntutan dan dakwaan pasal 351, yang menurut kami itu yang tepat adalah pasal 352, tentang penaringan. Kenapa harus 352? Karena berdasarkan visi materi pertumbuhan itu juga merujuk pasal itu. Karena korban, saudara Antoni itu kan bisa menggalakkan aktivitas, bisa bekerja, bisa mencari penuh harian, bisa ngapa-ngapain lagi-ngapain lagi gitu ya. Jadi gak ada masalah menurut kami ya. Yang kedua soal pendamaian, itu kan fakta juga, ya waktu itu ada pembayaran kompensasi 150 juta. Ya, jadi jangan ditantangi dan sebagainya, dan aku juga disidang juga. Jadi itu juga tentu kami minta ke majelis yang memiliki sapegara ini juga untuk mempertimbangkan itu. Ya, sebagai salah satu alasan pemaaf sekiranya. Lalu nanti pasal 49, silahkan nanti rekan saya, Bung Dhani, Deni yang nanti bisa jelaskan. Hal-hal lain saya kira sih luar biasa tadi ya. Mudah-mudahan nanti pada saat putusan itu juga hakim sama dengan kita, memberikan keadilan seadil-adilnya. Ya, dan mudah-mudahan Chris Harta dapat segera menghidup udara bebas. Gingga seperti itu, ya. Bipik, Pak. Pasal 49 tadi, Pak. Baik. Di mana ternyata replik kemarin Jaksa Menumbung mendalilkan pasal 48. Itu kan berbeda. 48 itu tentang opermah, kondisi darurat. Seorang itu melakukan tindakan itu karena kondisi darurat. Sedangkan kita mendalilkan adalah pasal 49. Kondisi di mana ada daya paksa. Dia itu terpaksa melakukan karena ada situasi. Fakta persidangan situasinya adalah di mana Rahel sebagai kekasihnya Chris Harta ketika itu diganggu, digoda, dilecehkan, dipegang bagian depan pundaknya. Sehingga ini membuat dia itu harus mengambil tindakan ketika itu. Dan waktunya sangat cepat. Kondisi gelap dan tidak kelihatan. Yang pasti dia mengetahui ada dua orang yang ketika itu satu temannya Antoni yang diketahui namanya Sandi. Yang satu lagi adalah Antoni sekali, Antoninya. Oleh karena dia melakukan gerakan refleks yang mengeplek ke depan sehingga mengenai hidung. Nah, Jaksa dalam repliknya menyatakan bahwa dalam contoh putusan ada giginya yang sampai patah. Itu hanya diputus 4 bulan. Dia mendalilkan seperti itu. Maka kita heran kenapa dikita 10 bulan dia minta padahal giginya tidak patah. Apa-apa tidak ada masalah persoalan. Hanya keluar darah. Darah itu pun menurut hasil FISUM tidak menghalangi pekerjaan atau profesinya sehari-hari. Sehingga dengan ini kami yakin bahwa ada kekeruan. Di mana yang dimaksud adalah pasal 352 KHUAP bukan 351 seperti dalil Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang pernah diputuskan dan hasil penelitian di Mahkamah Agung, bahwasannya hakim dibenarkan, hakim diperbolehkan untuk memutus sesuatu di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sepanjang dia adalah sama. Artinya kalau penganian sama penganian. Dan yang dipilih adalah yang paling ringan. Oleh karena kami berkeyakinan insya Allah, majelis yang mulia nanti memutuskan untuk menyatakan Chris bebas demi hukum. Itulah permohonan kita. Seperti itu dia. Mam, bagaimana menyingkapinya? Menyingkapinya hari ini lawyer semua untuk membalas replik kemarin bagus. Dan itu juga memang tepat, the best untuk mamanya Chris memuji lawyer-lawyer Chris hari ini. Dan kita juga dari pihak keluarga, dari pihak mamanya Chris untuk ponis dia tanggal 10. Semoga Chris punya keadilan di negeri ini, punya hakim bisa menilai dari awal sampai hari ini. Itu aja diharapan dari mamanya Chris. 10 Desember hari Selasa ya, Pak? Kenapa? 10 Desember hari Selasa. Nah, 10 Desember hari Selasa. Ya. Mek, punya nazar nggak, Mi? Ketika Chris usai nanti ini dari mami sendiri. Ya, dan hakimnya juga hari ini adalah hakimnya juga seorang wanita. Dan semoga hakimnya paham dari buat mamanya Chris lah. Harapan besar untuk besok tanggal 10 itu aja. Nazar dari mami ya, Pak Mam. Nah, nazar dari maminya Chris bebas. Kita syukuran, kita ngundang anak. Udah, itu aja. Dan ngundang juga media, itu aja sih. Tapi, Mami, kasus Bekasi, perempuan. Kasus Selatan, perempuan. Gimana, Mam, ya? Akankah berpesan kepada Chris untuk, ya maaf, jangan lagi berkasus dengan hal perempuan. Ya, Chris keluar, pasti mamanya akan ngasih warning untuk ke depannya. Kamu keluar kuncinya sehat, berkarir, itu aja. Ya, wanita boleh, tapi kamu juga harus berhati-hati. Karena Chris adalah public figure. Harus datang juga di tempat yang, ya, yang sewajarnya. Itu aja sih. Mengenai perceraian nantinya, Mam, akankah itu terjadi, Mam, untuk menceraikan si HPK, Mam? Nanti kalau urusannya udah beres, semuanya. Karena memang itu satu-satu. Karena itu kan sampai detik ini, sampai hari ini, mereka adalah masisah menjadi suami istri itu. Berarti benar, berarti masih berstatus istrinya Chris, ya? Iya, masih sendiri, ya? Iya. Secara hukum negara, ya? Iya, secara hukum negara. Lalu bagaimana, Bang, menyikati hal ini, Bang? Sedangkan HPK sempat jalan dengan cowok lain, gitu, Bang? Iya, untuk sementara, Chris, biar konsentrasi dulu di perkara ini. Ini, nanti ketika palung majelis mengetok-tok menyatakan selesai masalah ini dan dinyatakan bebas demi hukum, maka barulah kami melakukan langkah-langkah. Pertama, terhadap hubungan dia, suami istri selama ini yang tergantung, yang belum selesai. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab dalam membuat dia sampai sekarang berada di tempat ini. Demikian. Pada masa tahanan juga, Pak? Dulu apa? Berarti habis nanti selasa nanti, 120 harinya? Iya, perhitungan kita, majelis pasti memutuskannya itu sebelum habisnya masa tahanan. Karena memang dari awal, disampaikan oleh majelis dalam persidangan, akan dikutus sebelum berakhirnya masa penahanan. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa sampai hari selasa belum habis masa penahanan Chris Hata. Bang, tadi saya ganjibawahi, ingin membuat orang yang dibalik semua ini bertanggung jawab. Itu konteksnya berarti ada, Bang, sosok itu, Pak? Ya, tentunya lapor-melapor pasti terjadi. Kemarin kita dilaporkan, ya selanjutnya gantian. Kita akan melaporkan. Bukan ada maksud untuk membalas, tetapi ini adalah untuk tegaknya keadilan. Agar dia rasakan juga apa yang selama ini dirasakan oleh klien kami. Tentunya semua itu tidak lepas daripada peranan rekan-rekan media juga, rekan-rekan masyarakat yang mendukung secara moral. Sehingga Chris sampai sekarang itu kuat menghadapi. Bertubi-tubi loh. Dari putusan pertama di Bekasi, dilanjutkan lagi di Selatan. Insya Allah ke depan jangan lagi menjadi suatu kendala, apalagi terkait adanya peranan wanita tentunya. Kita berharap Chris ini adalah bagian hidupnya yang dia mungkin lebih hati-hati, lebih apa lagi meneliti seorang kekasih ataupun nanti pendamping hidupnya ke depannya. Seperti itu dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.